Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam presisi petang Polres Bogor melaksanakan apel gabungan TNI Polri dalam rangka persiapan jelang pemilihan umum 2024. Dalam apel tersebut, Kapolres Bogor menegaskan akan menindak tegas orang atau kelompok yang mengganggu ketertiban. Dalam rangka pemilihan umum 2024, Polres Bogor melaksanakan apel gabungan TNI Polri bertempat di lapangan apel Mako Polres Bogor Jawa Barat pada Senin 13 November 2023. Apel gabungan TNI Polri ini dihadiri oleh personel Kodim 0621 dan Satbrimob Denbe Cipanas. Dalam apel gabungan tersebut, disampaikan bahwa kita adalah saudara-saudara antara TNI dan Polri dalam menjaga situasi kamtikmas jelang pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan apel kesiapan personel ini dilaksanakan guna mengecek personel TNI Polri yang menjadi kekuatan dan menekankan kepada seluruh anggota TNI Polri agar dapat berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menegaskan akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban. Hal ini merupakan perintah Kapolres Bogor dan Dandim untuk menangkap dan memproses serta memberikan tindakan tegas terukur apabila melawan. Sanitasi energi bukan hanya kakak-kakak, bukan hanya slogan dari Tim Polri bukan hanya slogannya Kapolri, bukan slogannya Pak Lim Matemi tapi sinergitas memang terjauhin sangat baik di bawah. Saya dan Dandim akan selalu bertanggung jawab dan di depan rakyatnya semua. Tidak ada kata pertanggungan NKRI, NKR akan mati. Kapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor agar melaksanakan Pesta Demokrasi 2024 dengan tertib agar menciptakan situasi pemilu yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Bogor. Tim Humas Polres Bogor, Polda, Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih atas perhatian Anda selamat sore dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.